Baik kita akan melakukan upgrade. Sebelum Anda melakukan upgrade Anda harus cek berapa balance Anda, berapa uang yang tersedia di dalam back office Anda. Yang perlu Anda hitung adalah berapakah total balance ditambahkan dengan total captive. Anda tidak boleh menambahkan saldo available karena di dalam balance itu sudah include atau sudah termasuk saldo available. Jadi sekali lagi yang Anda tambahkan adalah saldo balance ditambahkan dengan saldo captive. Jika Anda jumlakan apakah mencukupi untuk melakukan upgrade. Untuk melakukan upgrade Anda masuk ke menu upgrade. Di sini Anda bisa lihat plan apa dan juga harganya dan juga termasuk detail-detail bonusnya yang bisa Anda terima jika Anda mencapai plan tertentu. Target booster Rp 399, silver Rp 899 per tahun ini ya kontraknya ya. Gold Rp 1599, platinum Rp 3.000, visionary Rp 6.000 dan juga bonusnya mereka masing-masing. Penjelasan lebih detail mengenai ini bisa Anda lihat di video yang lain. Untuk melakukan upgrade, di sebelah kanan Anda pilih box apa yang Anda inginkan. Tentunya sesuai dengan saldo yang Anda miliki ya. Misalkan Anda akan naik ke box booster, klik di sini, kemudian masukkan security code, kemudian klik submit. Setelah Anda melakukan proses tadi, Anda akan diarahkan ke tab order. Secara otomatis Anda akan masuk ke sini. Akan terlihat reference-nya, nominalnya, tipenya upgrade, dan juga statusnya masih waiting payment. Untuk melakukan upgrade-nya, Anda masukkan reference di sini, copy, paste. Owner document ini adalah dokumen KTP atau SIM Anda, yang Anda bisa lihat kembali di menu profile. Kopikan di sini, kemudian masukkan pin Anda, kemudian security code, dan klik submit. Beberapa saat setelah itu, Anda akan berhasil melakukan upgrade. Jika Anda hendak mengupgrade-kan akun orang lain, Anda perlu meminta nomor reference dari orang tersebut, kemudian nomor KTP orang tersebut, dan ini adalah pin Anda serta security code. Dengan demikian, Anda memproseskan upgrade-nya akun yang lain. Sebagai tambahan informasi, sebagai seorang bronze atau akun gratis, tidak ada batasan waktu untuk Anda melakukan upgrade. Jadi, Anda bebas kapanpun Anda melakukan upgrade, tidak ada batas waktu. Kemudian untuk akun booster, Anda bisa melakukan upgrade juga ke plan-plan atau box yang lebih atasnya. Untuk level silver ke atas, Anda tidak bisa lagi melakukan upgrade, namun Anda masih bisa membeli box yang baru, yang namanya sama dengan nama Anda. Jadi, sekali lagi, untuk booster dan juga bronze, Anda bisa melakukan upgrade, namun untuk silver ke atas, Anda tidak bisa lagi melakukan upgrade. Selamat bekerja, segera upgrade menjadi visionari.